assalamualaikum halo sahabat rajut jumpa lagi dengan saya pipit di video ini saya akan membuat tutorial amigurumi kaktus yang super simple ini ini bisa teman-teman jadikan untuk hiasan di meja belajar di kantor atau untuk hiasan di rak-rak kecil gitu ya untuk bahan saya memakai benang polycherry dan sedikit benang warna putih ini untuk membuat hiasan bunganya ini hakpen nomor ketiga jarum tapestry untuk nanti menjahit dan penanda untuk memberikan nanda saat kita merajut ya untuk semua kebutuhan merajut ini dapat dibeli di toko saya pipit rajut di shopee ya Oh iya jangan lupa dacronnya sebagai isian ya Ayo langsung kita mulai membuatnya ya pertama kita mulai dengan membuat magic ring di dalam magic ring ini kita isi dengan enam single croce satu dua tiga empat lima enam tarik ekor benang yang kecil ini untuk mengecilkan lubangnya ya nah hasilnya seperti ini kita lanjut di baris kedua di baris kedua increase masing-masing lubang ini yang ini ya ini kan ada enam tadi kita buat kita isi dengan dua single croce jangan lupa penandanya yang pertama ya Hai isi dengan dua single croce satu langsung dikasih penanda ya dua pulang lagi lagi satu dua dua total melingkar ada enam kali ya masing-masing diisi dengan dua single croce hai 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 di baris kedua ini total ada 12 single croce Selanjutnya, di baris ketiga Satu single crochet dan satu increase Diulangi sebanyak enam kali Satu single crochet Mandanya jangan lupa untuk mengetahui di awal dan akhirnya kita membuat barisnya ini Dan satu increase Ulangi lagi Satu single crochet Satu increase Ulangi sebanyak enam kali ya Satu single crochet dan satu increase Di baris ketiga ini, memutar dari sini ya Sampai ke sini Total ada delapan belas single crochet Selanjutnya, di baris keempat Kita buat satu single crochet dulu Satu Satu Penandanya Dan increase Selanjutnya, kita buat dua single crochet Satu Dua Increase Ini diulangi lima kali ya Dua single crochet dan satu increase sebanyak lima kali Ulangi lagi Dua single crochet Dan satu increase Dan terakhir Dan terakhir Satu single crochet Total memutar Di baris keempat ini Ada 24 single crochet Kita lanjut di baris keempat ini Kita lanjut di baris keempat ini Kita lanjut di baris keempat ini Kita buat tiga single crochet Dua single crochet dan satu increase sebanyak enam kali Satu Dua Tiga Increase Di baris keempat Di baris kelima Memutar ini ya Total ada 30 single crochet Selanjutnya, di baris ke enam Kita buat dua single crochet dulu Satu Oh iya, penandanya jangan lupa Biar nanti kita ingat kita mulai membuat baris pertamanya Satu Dua Increase Dan selanjutnya Kita buat empat single crochet Dan satu increase sebanyak lima kali Satu Dua Tiga Empat Increase Ulangi lagi Empat single crochet Dan satu increase lima kali ya Satu Dua Tiga Tiga Empat Increase Selanjutnya Ini kan ada sisa Dua lubang ya Satu Dua Masing-masing lubang ini Kita isi dengan satu single crochet Satu Dua Dua Di baris ke enam ini Dari sini ya Mulai Ketemu lagi di sini Total ada 36 single crochet Selanjutnya Selanjutnya Di baris ke tujuh Sampai baris ke delapan belas Kita buat single crochet memutar Di setiap barisnya ini ada 36 ya Atau kita buat memutar itu sebanyak 12 kali dengan masing-masing barisnya ada 36 single crochet Jangan lupa penandanya selalu dipakai ya Satu Dua Tiga Empat Lima Setelah sampai di baris ke delapan belas Hasilnya seperti ini ya Kita potong benang Sisakan benangnya panjang ya Nanti untuk menjahit Nah hasilnya tampak seperti ini Selanjutnya Kaktus ini kita lipat jadi tiga ya Kita ambil di sini langsung Seperti ini Seperti ini ya Nah Kita kempeskan jadi seperti ini ya Lalu ini dipegang ujung sini Pangkalnya sini juga dipegang Lalu kita putar seperti ini ya Tangan ini menuju sana Yang ini menuju sini ya Seperti ini Nah Ini kaktusnya nanti akan berkelok Seperti ini hasilnya Dia akan berkelok Selanjutnya kita akan jahit Ini jahitnya seperti ini ya Satu persatu kita sesuaikan Dengan Badan kaktusnya ini Seperti ini Kita pakai jarum Tentu Supaya nanti nggak goyang-goyang Hati-hati nanti ketusuk di jari ya Nah Pelan-pelan saja Saat mulai menjahit Ke bagian tanahnya Nah Seperti ini Kita jahit pelan-pelan Satu persatu ya Kita paskan Jahitnya Jahitnya pelan-pelan saja ya Biar hasilnya pas Silahkan teman-teman lanjutkan ya Memutar ini Apa? Ngejahitnya Hasilnya seperti ini ya Selanjutnya Kita kasih bunga di atas sini Untuk warna bunga Saya ingin memakai warna putih Teman-teman bebas ya Bisa memakai warna Bunga sesuai dengan keinginan ya Kita buat magic ring Buat dua rantai Satu Dua Lalu Dua double crochet Di dalam Lubang sini ya Satu Dua 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 rantai Kita slipkan ke sini Dan Dua 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 rantai Kita slipkan Ulangi terus Cara yang sama ya Untuk mendapatkan 5 kelopak Ini masih dua Kurang tiga lagi ya Hasil bunganya Seperti ini ya Ini teman-teman bisa tempel Atau Dijahit Selanjutnya Teman-teman Ini dijahit ya Antara tanah Dengan potnya Ini masing-masing ini Satu Lubang satu ya Jumlah potnya Ini dengan tanahnya Sudah sama Untuk Jumlah Stitchnya Ini Seperti ini ya Jalan menjahitnya Kita ambil Ujungnya Sini Sini kan Ada dua sisi ya Satu Dua Ambil yang di luar ini Terus Kita tusukkan Yang disini Seperti ini Jahit terus memutar ya Dan jangan lupa Nanti kira-kira tinggal seperempat lagi Dimasukkan isian dakronnya ke potnya ini Alhamdulillah Kak tusu rajutnya sudah selesai Seperti ini ya penampakannya Selamat mencoba Sampai jumpa lagi Di video saya yang berikutnya Untuk tutorial membuat kak tusu yang lainnya Jangan lupa Like Subscribe Dan Share ya Ke teman-teman kalian Selamat mencoba Wassalamualaikum